Ketika mereka lagi asik nonton pertunjukan ikan lumba-lumba HP teman yang satunya nih jatuh ke dalam laut gitu guys Dia jadi nangis nih teman-temannya yang lain panik Untung saja si ikan lumba-lumbanya ini pintar guys Dia mengambil HPnya tuh Ketika Hendak munduri mobilnya Si Bu ini kaget banget Tiba-tiba ada laba-laba muncul di pundaknya Dia berusaha untuk menyingkirkan si laba-laba itu Tapi mobilnya tidak terkendali Dan akhirnya menabrak bus yang ada di belakangnya tuh guys Serem banget Anak kecil ini mempunyai boneka Annabelle Yang katanya bonekanya berhantu guys Boneka ini hadiah natal dari mamanya Semenjak boneka itu ada Hal-hal aneh selalu terjadi di rumah ini Mengganggu seluruh penghuni rumah itu Akhirnya karena sering terganggu Ibunya membawa boneka itu ke dukun guys Nah si dukun ini menyarankan Untuk memelihara kucing hitam di rumahnya nih guys Gimana menurut kalian? Ternyata lalak dan nyamuk itu bisa bersatu seperti ini guys Nah setelah mereka bersatu Mereka menghasilkan telur Yang lebih berbahaya lagi nih Jika kena ke tubuh manusia guys Jadi kalian hati-hati Siapa disini yang sering digigit nyamuk? Pasti semua orang digigit nyamuk ya guys Ternyata begini Cara si nyamuk itu makan darah dari tubuh kita guys Tuh Si nyamuknya jadi gemuk Karena makan banyak darah Saat mancing Si anak ini seneng banget Karena mendapatkan ikan yang gede banget guys Tapi ternyata Ikan itu ada penunggunya Lihat aja tuh guys Saat mereka membawa ikan itu pulang Si penunggunya itu mengikuti mereka terus guys Ada terus bayangan hitam tuh Para remaja ini lagi asik minum di bar gitu guys Mereka minum sepertinya sampai mabuk-mabuk gitu guys Nah akhirnya mereka pulang ke rumah Pulang ke rumah mereka bertengkar gitu Satu sama lain Dan mereka sampai berkelahi gitu guys Dan teman satunya tuh jadi pingsan Si ibu ini bingung banget guys Karena setiap hari Anaknya itu mengecil guys tuh Lihat aja tuh Sampai diserankan ke rumah sakit Karena dotnya aja jadi raksasa tuh guys Saat dalam pesawat Si cowok ini menggunakan penahan kursi yang ada di depannya Supaya dia leluasa main laptop gitu Sehingga cewek yang di depannya itu Nggak bisa menyendarkan kursinya Akhirnya si cewek itu melapor ke si pramugari Supaya si laki-laki itu melepas penahan kursi Tapi si laki-lakinya nggak mau Akhirnya mereka bertengkar tuh guys Ada seorang pramugari yang nggak sengaja numpahin air ke baju si penumpang ini Si bapak ini jadi marah banget guys Sama si pramugari ini Sampai akhirnya si pramugarinya nawarkan makanan Tapi si bapak itu tetap nggak mau guys Dan dia tetap marah tuh Buat kalian yang mau mudik Atau mau jalan-jalan Kalian harus lebih berhati-hati ya guys Jangan sampai kayak si bapak dan keluarganya ini Lagi asik nunggu bis Tiba-tiba ada perampok yang datang gitu guys Dan langsung menembaki mereka tuh Sekelompok anak ini nakal banget guys Mereka melempari mobil yang lewat gitu Sampai akhirnya mobil itu mengalami kecelakaan Akhirnya para pengemudi mobil itu melapor guys Dan si polisi melacak nih Kira-kira dari mana asal lemparan itu Saat Hendak masuk rumahnya Si laki-laki ini lupa Kalau ternyata dia nggak membawa kunci rumahnya Akhirnya dia manjat nih guys Tapi karena kurang hati-hati Akhirnya dia jatuh guys Dan lihat aja tuh Semua tulang-tulangnya jadi batak guys Jadi kalian harus hati-hati ya Saat Hendak membuang sampah Tiba-tiba dia terperosok masuk Ke dalam tong sampahnya gitu guys Dan dia nggak bisa keluar nih Untung ada tetangganya yang melihat guys Akhirnya dikeluarin deh si ibu itu Saat si ibu ini lagi jalan-jalan bersama anaknya Tiba-tiba ada orang jahat Yang melempari mereka dengan air keras gitu guys Dan mengenai anak-anaknya nih guys Jahat banget ya mereka Sampai jumpa di video selanjutnya